berjumpa lagi dengan saya Mas Tarasanto dari LPK Santo Computer salam sehat semangat dan bahagia pada video kali ini saya akan memberikan inspirasi tentang bagaimana kita membuat nota pembelian atau strup pembelian seperti layaknya di minimarket ataupun supermarket disitu ada logo maupun identitas dari permarket tersebut atau minimarket tersebut ada nomor HPnya tanggal transaksi jam transaksi kemudian otomatisasi kalau diketik dengan kode tertentu muncul nama barang harga barang jumlah barang dan saya otomatis total pembayaran Nah apa yang harus kita lakukan angka-langkahnya akan saya jelaskan namun video ini akan saya buat berseri ya hari kali ini kita akan mulai persiapan seri yang pertama Mari kita lakukan bersama-sama sebagai berikut ini ya di hadapan kita ini telah ada satu satu lembar kerja kosong ya satu sit kosong ini kita buat misalnya logo dari minimarket tersebut misalnya misalnya kita buat judulnya minimarket maju bersama misalnya kita sebut jalan yang misalnya yang selalu Hai ini nama jalan kita buat sesungguhnya jalan pemuda pemudi nomor 7 kota-kota-kotanya kita kasih nama kota raya misalnya Hai misalnya Hai dan seterusnya silakan ini nanti bisa anda setting lagi ya tentang nanti layoutnya dibuat center dan seterusnya ya kemudian disini kita kasih konsep eh ada Hai kode ini kode barang seperti yang yang di barcode itu ya nanti atau kita ketik boleh kode atau harus mengirim barcode nah tentang barcode saya perlu memberikan bentuk Hai buat informasi bahwa kode barcode yang di barang apapun yang kita miliki itu yang kita beli itu pasti 13 13 digit secara internasional kesepakatan karena selalu 30 digit gimana digit pertama itu mengandung makna digit kedua dan sosial namun di dalam video ini saya akan memberikan suatu kode atau barcode itu tanpa angka ya dengan simbol apapun ya dengan simbol apapun nanti akan kita bahas ya namun kita layoutnya kita buat disini nama barang Hai kemudian harga tatuan kemudian Hai jumlah beli sini total harga nah kita layout sesuai selera kita selera kita nanti selera kita nanti font size-nya dipercinta dan selesai tapi untuk awal ini saya akan membuat layoutnya sebagai berikut ini Anda boleh menggunakan format printer supaya rapi ini dan disini juga ya nah ini kalau perlu ini juga disampilkan nah selama ini nah ada lima kolom yang selalu muncul setiap kali kita membelikan suatu transaksi pembeliannya nah karena di dalam pembelajaran ini saya konteksi memberi inspirasi nanti di dalam seri-seri berikutnya akan kita lebih sederhana kan ya namun kita ikuti saja nah konsepnya seperti ini lalu judul ini akan center terhadap kolom maka boleh menggunakan match and center ini ini silahkan ya ini yang harus anda lakukan pertama kali yaitu membuat layoutnya terlebih dahulu semacam itu semacam itu oke nah anda sudah punya bayangan ya nanti jadi oh ya saya sampaikan juga bahwa barcode ini kalau anda belanja di minimarket atau supermarket itu kan kalau barcode nya kotor atau sobek atau apa maka si kasir itu akan mengetikkan secara manual ini pun kita juga akan begitu jadi artinya barcode reader yang ada di minimarket minimarket atau supermarket supermarket itu hasilnya sebetulnya pengganti keyboard maka dalam belajar ini pun nanti kita tidak perlu keburu-buru membeli barcode ya barcode reader kita perlu keburu-buru membeli barcode reader walaupun sama aja ya nanti metodenya seperti kalau kita mengetikkan di dalam keyboard nah sementara anda buat ini terlebih dahulu nanti di dalam seri keyboard nya saya akan jelaskan langkah selanjutnya ya demikian dulu pengantar untuk membuat struk pembelian atau nota pembelian nanti kalau di dalam video berikutnya nanti akan saya lanjutkan anda buat konsep layout nya terlebih dahulu ya demikian anda harus tekun platen sebar maka nanti hasilnya pasti akan sangat sangat memuaskan oke saya kira sementara itu oh ya bagi anda yang baru menyaksikan video dari Master Santo silahkan di telah lebih banyak ya video yang Master Santo share di youtube sudah ada sekitar 600an video sangat-sangat inspiratif aplikatif simple dan sederhana efektif efisien silahkan kalau anda terkesan silahkan di like dan kalau anda peduli terhadap mereka relasi yang lain silahkan bisa bantu share kepada mereka supaya mereka pun menikmati manfaat dari video-video yang di share oleh Master Santo Alhamdulillah Alhamdulillah kalau anda berkenan untuk mensubscribe tentu Master Santo akan sangat berbangga dan berbahagia tentu berterima kasih kepada anda ya subscribe itu gratis ya anda tinggal klik maka otomatis pahala kita akan selalu makin ditingkatkan oleh AUSB kemudian dengan mengikuti ini tanpa anda sadari nanti anda pasti akan menjadi kompeten jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Santo dari LGK Santo Computer tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa